Halo teman-teman assalamualaikum ketemu lagi dengan saya TKI di kota Riyadh Arab Saudi kali ini saya mau berbagi informasi menjelaskan ya jadi menjelaskan stcpy jadi sebelumnya saya sudah install dan saya sudah upload videonya tentang stcpy nah kali ini saya akan coba menjelaskan tapi belum praktek ya temen-temen jadi karena sebenarnya stcpy itu adalah dompet digital jadi kalau kita di Saudi itu ada beberapa dompet digital ada banyak ada madapai ada stcpy kemudian ada beberapa lagi saya lupa nah kebetulan saya ada dua jadi ada dua yang satu madapai ini ini madapai kemudian ada stcpy dan untuk stcpy saya belum belum pergunakan nah untuk perbankan itu banyak di Saudi ada saya punya banyak ya jadi ada beberapa jadi ada tahwil al-raji ada quickpay al-ahli mobile dan dan beberapa nah tentu teman-teman banyak yang 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 masih bertanya bagaimana cara menggunakan stcpy untuk cara isi-isi apa namanya ada art money atau isi uangnya itu atau deposit deposit uangnya itu bagaimana ada beberapa cara di stcpy oke Oh ya stcpy itu bisa digunakan dengan dengan apa namanya kalau HP kita ada NFC jadi kita tempel aja nanti kita bisa melakukan pembayaran kita buka stcpy kemudian kita tempel di kalau di di mall-mall atau di di toko-toko yang 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 mendukung stcpy kita bisa bayar lewat HP jadi tidak usah bawa ATM madapai juga sama dia bisa NFC nah kemudian untuk passwordnya juga bisa dengan sidik jari jadi kalau ada HP yang ada sidik jarinya seperti punya saya ini ini kita bisa buka aplikasinya tanpa password jadi kita setting di awal ya teman-temannya ini saya kasih contoh kita buka stcpy stcpy Oh ini karena stcp stcp nya tidak bisa di di pas screen recorder jadi saya harus begini dan mohon maaf kalau HP saya udah rusak ya belum bisa ganti HP nah ini kita ketik login teman-teman Hai nanti kita ketik login dengan nanti akan muncul fingerprintnya jadi ini fingerprint Hai nah itu fingerprint dan kita-kita fingerprintnya jadi kalau kita pakai fingerprint secara otomatis akan kebuka Hai nah oke nah sih sekarang udah kebuka ini yang 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 atas ini foto kemudian ada nama kita kemudian disini ada iklan nah di ini akun saya masih nol ya jadi belum saya isi ini saya hanya menjelaskan semoga teman-teman paham nah untuk untuk menaruh uang di stcp itu ada beberapa macam satu ada at money at money at money menaruh uang ini juga ada beberapa macam saya jelaskan yang bawah dulu ini kita bisa menaruh uang juga dengan minta transfer dari teman kita atau kalau teman-teman ya misalkan kalau terjaman sekarang kan jaman Corona tidak bisa keluar untuk teman-teman TKW khususnya atau ya kalau TKI bisa kalau yang laki-laki bisa keluar ya bisa minta transfer dari babahnya atau majikannya jadi ada ada dua ada transfer bank juga ada lewat ini lewat transfer atau request money kalau majikan anda atau babah atau anaknya majikan anda punya stcpay nanti kita minta request money gitu request money ini nah ini misalkan request money nah ini kita tinggal tinggal minta dari dari nomor-nomor yang ini yang penting dia sudah install stcpay kemudian kalau internasional transfer ini kita mau transfer keluar jadi beda dengan yang ini ini transfer atau request money request money itu kita meminta uang jadi meminta uang atau transfer money ada dua kalau yang ini yang hijau ini jadi bisa transfer ke sesama stc tinggal nomor HP nya aja pakai nomor HP nanti kita request nah nanti kan ada penempatnya ada istilahnya ada ada nomor-nomor apa namanya nomor-nomor kita ya nomor yang sudah kita buat password kita pin namanya pin nah nanti persetujuan dari pin kita nanti kita dia mintanya berapa kita kasih berapa atau kita mintanya berapa eh Hai majikan atau orang lain itu dia ngasih berapa kalau internasional bank kita nanti kita transfer internasional ini transfer ini ada Western Union kemudian ada lewat bank dan mungkin teman-teman sudah melihat di di video-video yang lain ya jadi saya hanya menjelaskan dulu disini saya belum praktek saya itu ada beberapa jadi saya tidak sudah langsung praktek karena nanti setelah 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 punya uang lah setelahnya saya sekarang belum punya uang setelahnya belum punya uang jadi ya sudah jadi nah ini lokal transfer lokal transfer itu kalau kita transfer ke bank jadi ke bank orang lain lewat akun di Saudi jadi lokal di Saudi ini nah ini dimasukkan ibannya receiver namenya seperti itulah dimasukkan nah kemudian Hai STC bil sawah itu kita kalau mau bayar apa namanya bayar eh bayar apa aja pokoknya bayar atau beli-beli sawah getu-getu sawah atau Richard beli ketu sawah kemudian bisnis payment ini kalau kita mau bayar bayar suatu ya bayar apa aja di 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 yang sini ada karimkar ada ini ada kuik ada pokoknya perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan STC pay kemudian STC pay merchant itu ya merchant kalau kalau misalkan apa ya kitab apa kitab itu ya kita kita disini bisa di ada 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 parmasi ada kafe ada pokoknya semuanya ada nah kalau my QR kode ini kita akan punya kode jadi kalau kita mau minta uang atau minta hotel di gini kan nanti corekodenya akan keluar nah kemudian ini Admoni Admoni ini yang ini ini untuk menaruh uang oke untuk depositnya atau normal deposit ini ada dua ada bank informasinya ini ini kalau anda punya majikan silahkan eh saya buka dulu ya nah ini Hai ini adalah nomor akun STC pay saya tapi dia ada dua bank ada bank ANB al-Arabi dan ada bank Aryat atau Riyad Bank ini ini sama dia akan masuk ke akun STC kita jadi dia sistemnya transfer jadi kalau pasti semua majikan di Saudi itu dia punya ATM dan bisa transfer nah kita catat ini yang IBAN nya ini yang atas ini IBAN kelihatan nggak coba saya lihat nah ini yang ini kan IBAN kemudian ini bank account number bank account number dan IBAN ini kita catat dua-duanya kemudian kita kasih ke majikan suruh transfer berapa misalkan untuk apa namanya untuk jaga-jaga ya sebaiknya coba-coba dulu misalkan ya 300 real atau 200 real itu sama majikan biar kalau kita kalau majikan sudah udah percaya ya ya berapa aja kan nanti tolong gaji saya transfer lewat nomor ini gitu atau lewat Riyad bank nih nomor ininya sama jadi dia akan masuk ke akun STC pay kita nah nah itu lewat transfer bank ya di Saudi ya nah kemudian kalau lewat sadat sadat itu instant deposit nah sadat itu kalau sadat nanti kita datang ke ATM kita masukkan uang kemudian kita eh apa namanya kita lewat sadat ya nah ini ada kodenya 001 untuk STC jadi STC kemudian 001 STC berapa gitu terus ada sadat nomornya ini Hai nah sadat nomornya ini nanti dimasukkan ke ke sadat itu nanti di disitu kita tinggal berapa yang yang dimas mau ditaruh di deposit di STC pay ini ya Nah kemudian kita bisa lewat visa lewat mada atau lewat Mastercard Mastercard pokoknya lewat debit money nah ini tinggal masukkan tinggal continue misalkan berapa 2000 Hai dan Hai kontinu Hai nah ini nanti akan dimasukkan apa namanya lewat kredit card kita jadi kalau kita punya ini yang punya ATM ya Jadi kalau kita punya ATM punya kredit card tinggal masukkan nanti kepotong kredit card kita atau atau bisa kita kebanyakan sih kalau kita-kita TKI yang enggak yang enggak punya ya kalau misalkan TKI yang yang seperti kita-kita ini maksudnya yang biasa-biasa yang enggak punya ini kita lewati aja dulu karena karena ya ini ini punya kita sendiri maksudnya ATM kita sendiri ya teman-teman nah yang ini ini STC card top-up you can top-up your wallet by inserting your bank or payroll card in a point of self-device available at STC by point jadi ada ada beberapa tempat yang yang di STC khusus emasnya bisa top-up dengan card nah ini enter your top-up amount scan the barcode insert your card into the post service to top-up nah ini misalkan kita minta dulu kita taruh uang dulu berapa 2000 dan kemudian continue nah ini ini ada barcode nya ini nanti ada pokoknya ada ada kiosk kiosk elektronik itu ya misalkan kiosk elektronik kemudian kita scan barcode nya nanti dia akan minta duit dari situ jadi kita masukkan ada duit ke situ gitu maksudnya seperti itu jadi saya menjelaskan saja dan tidak bisa praktek saat ini karena ya saya ya memang memang belum punya uang dan ada kendala waktu dan ada kendala dengan lockdown juga nah itu teman-temannya jadi eh Oh ya dan ini kan dompet digital jadi depan kita itu kita bisa bayar semuanya jadi kita mau pakai bayar Google Pay Apple iTunes atau main kalau yang suka main game itu kita bisa bayar lewat STC by ini dan oh ya ya setiap itulah ada marketplace nya ini ini marketplace kita bisa apa ajalah bisa belanja apa aja dari sini dan kita kalau ada NFC ini tinggal tempelin aja jadi tempelin kalau pembayaran ke mall-mall atau ke supermarket kita bisa lewat HP lewat HP jadi enggak enggak perlu pakai kartu ATM dan ini juga bisa dengan apa namanya eh misalkan eh misalkan eh misalkan ya ini dengan mada 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 ini juga sama mada mada ini juga NFC juga kita bisa 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 bayar lewat HP kita tempelin aja NFC nya gitu nanti di otomatis akan membayar nah itu itu saja teman-teman ya jadi eh jadi sangat apa namanya STC pay ini kalau teman-teman sudah punya yang lainnya yang lainnya ya 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 emasnya ya ya masih bisa berguna sih cuman kalau hanya untuk kirim uang itu kan yang lainnya juga banyak aplikasi kalau al-raji pakai tahwil al-raji ini ada tahwil al-raji kemudian eh kalau teman-teman punya kwikpay nah kwikpay ini al-ahli mobil ini juga bisa buat kirim uang lewat HP juga tapi kalau keduanya ini eh al-ahli mobil atau al-raji itu eh kita lebih lebih apa namanya ya atau yang abang yang lainnya ya temen-temennya kebetulan saya punya dua ini dan eh jadi apa namanya ya hanya dua ini yang 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 lainnya itu ada ada pokoknya Injas ataupun yang lainnya adalah bisa aplikasi lewat aplikasi kita kirim uang nah dan sekarang mungkin kalau at-benefeseri juga bisa lewat online tapi oh mungkin agak ribet tapi bisa dan ya itu paling mudah itu sebenarnya ya kalau tidak kalau teman-teman tidak punya yang lainnya itu tidak punya al-ahli mobil atau quick atau al-raji atau Injas atau yang lainnya aplikasinya STCP saja jadi STCP nanti minta kepada majikan kita untuk men-transfer ke 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 rekening kita tadi lewat yang tadi itu yang transfer transfer lewat bank itu kan ada tadi yang pertama itu ya pasti semua orang sendiri juga sebenarnya paham cuman saya tidak tahu mungkin ada majikan yang bisa ngasih dan mungkin ada majikan yang tidak bisa ngasih dan ya tidak semua majikan mungkin juga majikan males atau mungkin majikan bagaimana saya tidak tahu yang penting ya ya kita usaha dulu ya teman-teman kita usaha tapi kalau bagi teman-teman yang zaman sekarang mungkin teman-teman TKW itu banyak yang digaji lewat ATM biasanya juga bisa lewat aplikasi install aplikasi kalau ATM nya al-raji ya tinggal aplikasi al-raji kita install atau kalau ATM nya al-ahli ya tinggal kita install aplikasi al-ahli atau bank lainnya bisa mungkin nah itu teman-teman ya sedikit info dari saya penjelasan tentang STCP semoga mudah dimengerti dan wassalamu'alaikum cao selamat menikmati 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 Terima kasih.